Meratapi nasib dalam kehidupan bukanlah solusi yang bakal mengubah keadaan. Perubahan, prestasi, kebahagiaan adalah hal-hal yang sepenuhnya ada di dalam genggaman tangan, dan harus diperjuangkan. Namun, adalah manusiawi pula jika pada satu titik kita merasa terpuruk akan apa yang kita jalani dan hadapi di dalam kehidupan. Motivasi hidup untuk lebih semangat dan sukses. Motivasi mungkin dapat membantu kita untuk kembali mengisi energi, demi menggapi apa yang kita impikan untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Kata-kata motivasi untuk mengubah nasib nah, berikut ini adalah sekumpulan kata-kata motivasi yang mungkin dapat membantu kita bangkit, dan berjuang memperbaiki nasib dalam hidup. Kata-kata motivasi agar hidup lebih bermakna setiap perubahan, bahkan perubahan menjadi lebih baik selalu disertai dengan kekurangan dan ketidaknyamanan saat ini mengubah masa lalu. Namun melihat ke belakang tidak akan membuat kita menemukan apa yang ditinggalkan. Dulu, kita diajari untuk menyalahkan orang lain, entah ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, sekolah, guru, dan bukan diri sendiri. Namun kenyatannya adalah, semua itu selalu salahmu. Sebab, jika kamu ingin berubah, maka kamu sendiri yang harus berubah, bukan orang lain. Ubah caramu melihat sesuatu, maka hal-hal yang kita lihat pun akan berubah mengambil langkah baru, mengucapkan kata baru, adalah hal yang paling ditakuti orang kedewasaan adalah ketika kita berhenti mengeluh dan membuat alasan, lalu mulai membuat perubahan takdir bukanlah masalah kesempatan, tapi masalah pilihan. Takdir bukan ditunggu, tetapi harus diperjuangkan rahasia perubahan adalah meletakkan fokus pada semua energi, bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru semua perubahan besar. Jangan membuat perubahan terlalu rumit, mulailah saja. Kita mengirimkan medan energi yang memengaruhi dunia di sekitar kita, dengan energi hati itu, kita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita. Hidup kita tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi menjadi lebih baik karena perubahan-perubahan kecil pada akhirnya menghasilkan hasil yang besar. Tindakan adalah kunci untuk semua kesuksesan saya telah menerima rasa takut sebagai bagian dari hidup, khususnya rasa takut akan perubahan. Saya maju meskipun jantung berdebar-debar yang mengatakan kembali, ini adalah tahun baru, awal yang baru, dan segalanya akan berubah orang-orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang-orang yang melakukannya hidup adalah tentang perubahan. Terkadang itu menyakitkan, terkadang itu indah, tapi sebagian besar waktu adalah keduanya jangan berharap melihat perubahan jika kita tidak membuatnya. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan waktu terbesar. Jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia merangkul ketidakpastian. Beberapa bab terindah dalam hidup kita tidak akan memiliki judul sampai beberapa lama kemudian semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri dunia seperti yang telah kita ciptakan, itu adalah proses pemikiran kita. Itu tidak dapat diubah tanpa mengubah pemikiran kita. Cinta dapat mengubah seseorang, seperti halnya orang tua dapat mengubah bayi dengan canggung, dan seringkali dengan banyak kekacauan kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dengan tetap menjadi diri kita. Apa adanya hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka yang hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan hal-hal mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang disuka ular yang tidak bisa. Membuang kulitnya harus mati. Serta pikiran yang dicegah untuk mengubah pendapat, maka pikiran berhenti menjadi pikiran kita tidak terjebak atau terkunci dalam tulang-tulang ini. Tidak, kita bebas untuk berubah. Dan cinta mengubah kita. Jika kita bisa saling mencintai, kita bisa membelah langit kata-kata motivasi agar hidup penuh artikel ini merupakan bagian dari para puan. Para puan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.